Gue akui, nyari nama brand itu sekarang susah banget, apalagi di tengah banyaknya brand yang bermunculan di dunia ini. Di sini gue akan kasih tips gimana cara memilih dan menentukan nama brand yang tentunya aman dilindungi oleh hukum. Halo, kembali lagi di Visual. Selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel ini. Nah di segmen ini, gue akan ngebahas apapun tentang visual dari apa yang gue lihat, apa yang gue rasa, apa yang gue alami, dan apa yang gue tau. Kenalin, gue De Abdil. Jujur, emang susah banget sih cari nama buat brand, buat bisnis lo gitu. Karena emang udah banyak banget brand yang ada di dunia ini gitu. Kemungkinan untuk sama pasti ada gitu. Apalagi sekarang lagi ada isu, kalau brand gabungan dari Tokopedia dan Gojek, yaitu Gotoh, itu dituntut karena nama perusahaan mereka sama dengan nama perusahaan lain. Tentunya akan berakibat fatal buat perusahaan lo. Sayang banget kan? Nah di sini gue akan kasih tips langkah-langkah gimana brand lo, atau nama yang udah lo pilih, agar terhindar dari resiko tersebut. Yang pertama, yaitu cari nama yang catchy. Tentunya unik, singkat, dan mudah untuk diucapkan. Tips dari gue, bisa dari singkatan nama pemilik brand. Misalnya, Gusti Kofi. Nama pemilik brandnya Agus dan Tuti. Bisa kan? Nah seperti itu. Terus yang selanjutnya, bisa juga diambil dari tujuan perusahaan. Misalnya, perusahaan lo bergerak di bidang fashion gitu. Nah ini gue belajar dari Erigo. Erigo itu sebenarnya tingkatan dari tujuan perusahaan, yaitu Everywhere I Go. Jadi Erigo, bisa dari situ. Yang ketiga, bisa diambil dari pelesetan istilah yang umum. Caranya, yaitu bisa dibedakan dengan cara penulisan, atau mengganti satu huruf dari kata tersebut. Misalnya, ada brand yang gue tau, yaitu brand skincare namanya Something. Mungkin dia diambil dari kata something. G yang di belakang itu diganti dengan huruf C. Tapi dalam penyebutan, seolah-olah itu adalah sama. Yang selanjutnya ada visual. Itu mungkin diambil dari kata visual. Yang selanjutnya, bisa memilih nama dengan menyisipkan angka atau simbol di dalam. Misalnya, 7-11. Contoh lainnya, ada satu tujuan. Kata satu bisa diganti dengan angka. Jadi, satu tujuan. Saran dari gue, untuk poin yang ini, kalau misalkan ada dua kata, maka gunakanlah dua kata itu dalam bahasa yang sama. Misalkan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia semua. Bahasa Inggris, bahasa Inggris semua. Jangan dicampur. Biar orang-orang tuh nggak bingung cara penyebutannya. Tips berikutnya, yaitu pastikan nama yang lo pilih tidak pernah digunakan oleh brand lain. Cara ceknya gimana? Yang pertama, yaitu lo cek Google deh. Nah, di situ kan cekupannya luas. Ada website, ada social media, ada blogspot, atau marketplace. Itu semua ada. Nah, lo cari aja. Nama lo tuh udah dipakai atau belum sama brand lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, lo bisa cari di social media. Misalkan Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Lo cari di situ. Nama lo tuh udah dipakai atau belum. Dari situ lo tahu username itu bisa digunakan sama lo atau nggak. Yang selanjutnya, coba ketikan nama yang udah lo pilih di Google Translate. Takutnya, nama yang udah lo pilih itu bermakna kurang baik kalau diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain selain bahasa yang lo pilih. Yang selanjutnya, yaitu cek di website hak sekayaan intelektual atau dgip.go.id. Yang selanjutnya, nama brand lo sebaiknya punya makna yang positif. Nah, yang ini masih percaya dong kalau nama adalah doa. Iya nggak sih? Nah, ini juga ada korelasinya sama bisnis lo yang akan lo bangun. Jadi, pilihlah nama bisnis yang memberikan dampak positif selain buat keuangan lo, hidup lo, juga hidup orang-orang banyak yang nantinya akan jadi customer lo. Yang selanjutnya, yaitu hindari nama yang mencerminkan produk yang lo jual. Ini saran gue sih. Ya, bagus sih sebenarnya memilih nama brand yang mencerminkan dari produk lo. Tapi, ini nggak bagus buat bisnis yang mau scale up. Misalkan bisnis lo mau scale up ke bidang bisnis lain. Tapi perlu diperhatiin juga, yang lo cari namanya itu nama company secara keseluruhan atau nama sub-company-nya. Misalnya, brand lo menjual produk bakso. Sebisa mungkin, kata bakso itu dijadikan sebagai sub-company aja. Jangan sebagai main company. Ya, kita berkaca dari kasus Facebook lah, yang rame belakangan ini. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, Facebook itu ada di atas, terus yang di bawahnya ada Instagram sama WhatsApp. Terus, setelah dia mencetuskan nama dari, ya payung dari semuanya gitu, yaitu Meta, berarti strukturnya jadi Meta yang paling atas, yang di bawahnya ada produknya itu, yaitu Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Yang selanjutnya, yaitu, pilih nama yang memiliki kaitan emosional dengan customer lo. Karena, sebuah nama brand yang bagus, harus mampu mengeksplorasi emosi konsumennya dari sisi manapun. Misalnya, brand dari aplikasi kitabisa.com. Dari kata kitabisa, itu bisa menciptakan koneksi emosional dengan penggunanya akan harapan dengan cara membantu orang lain. Yang selanjutnya, yaitu, pilih nama yang nggak terlalu panjang. Mudah didengar, dan mudah juga diucapkan. Saran dari gue, sebenarnya, penulisan dan penyebutannya diusahakan sama lah. Kalau misalkan nama brand lo bahasa asing, itu, misalkan bahasa Inggris, hindari huruf E, karena itu akan dibaca, misalkan ada di Indonesia, E itu kan dibacanya I, terus kemudian G dibaca J, dan lain sebagainya. Kalau dirasa susah, seenggaknya teknik penulisan dan penyebutan namanya sama. Sesuai dengan negara, produk itu akan dijual. Nah, itulah 6 tips yang bisa gue bagikan sekarang. Kalau misalkan ada tips susulan, nanti gue tulis di kolom komentar. Nah, kalau lo punya tips selain yang gue sebutin tadi, boleh juga ditulis di kolom komentar. Kesimpulannya, mungkin bisa gue simpulkan kalau pemilihan nama brand dapat menjadi sarana untuk mempermudah mengaitkan emosional antara pembeli dan penjual. Sehingga, berujung pada peningkatan penjualan dari produk lo. Jangan lupa buat share video ini ke teman-teman lo yang sekiranya butuh informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Biswa! Terima kasih telah menonton!